Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Re-Asuransi Indonesia atau APARINDO melantik 47 orang anggota pengurus APARINDO periode 2019-2022. Pelantikan pengurus APARINDO berlangsung di Grand Zahid Hotel Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020. Dalam sambutannya, Ketua Umum APARINDO Muhammad Yusuf Adi memaparkan beberapa program yang akan menjadi konsentrasi pengurus periode 2019-2022. Antara lain terkait program manajerial bagi para anggota pengurus untuk memenuhi ketentuan regulator, khususnya dalam hal kode etik Pialang Asuransi. Sejak bulan Desember, pengurus sudah melakukan menyiapkan dan menyelesaikan program kerja kita untuk tahun 2025. Kenapa kita kesalahan dulu untuk menyiapkan dan menyelesaikan IPR kita mengadakan program huja? Karena tadi sesuai dengan jino spreeks dari OJK, kita menyadari bahwa perekonomian Indonesia ke depan, khususnya 2020, masih mengalami tekanan-tekanan yang datangnya dari pialang Indonesia. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku di industri kewangan, kontak, dalam asuransi banyak panggilan yang harus kita penuhi, baik itu terhadap kewajiban kita terhadap perbedaan saham, di masa-masa perusahaan, walaupun pengenuhi kita terhadap aturan-aturan yang diterbitkan oleh pengeluaran.